Apa hukumnya salah pilih pemimpin, Buya? Ini asihat yang kami sampaikan kepada siapapun. Di pepuluhan pemilihan hukum ini kita harus indah, harus semakin cerdas, jangan semakin bodong. Berbeda pilihan bisa minum teh bersama, itu gimana caranya? Maka kami sampaikan, dan kami minta, hey, tadi yang suka metosan tadi, tulis sini. Dan sembarkan ke penjuru dunia, ke penjuru negeri bahasanya begini. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, ini kan tahun politik mau pemilu. Apa hukumnya salah pilih pemimpin, Buya? Dan gimana caranya supaya nggak salah pilih, Buya? Salah memilih adalah dosa. Salah memilih adalah dosa. Kalau Anda tahu orang itu tidak layak, Anda pilih, kok Anda pilih? Maka Anda dosa. Biarpun ternyata dia jadi baik. Begitu sebaliknya, kalau Anda sudah memilih dengan ijtihad, berusaha ingin tahu tentang dia, menurut Anda adalah baik, kok Anda pilih, ternyata dia jahat, Anda sudah tidak dosa. Maka dalam memilih itu ada beberapa hal. Paling tidak ada beberapa hal yang pertama, ada lima barangkali. Dia di media sosial sering, kami membuat satu poin-poin kalau memilih calon pemimpin. Yang pertama, Anda memastikan bahasanya dia adalah orang yang kenal Allah. Tentunya tidak harus hafal Quran, jangan begitu. Ya paling tidak dia terasa lah, biarpun kita tidak pernah melihat sholatnya. Nggak pernah mazhur dia meninggalkan sholat, nggak pernah mazhur dia judi, nggak pernah mazhur dia, itulah. Yang penting begitu deh, insya Allah dia orang sholat, paling tidak beragama, benar. Kepada Allah baik. Kemudian yang kedua harus terbukti dia dengan umat Nabi Muhammad itu baik. Baik ya, dengan umat Nabi Muhammad baik. Ini untuk dasar Anda ijtihad untuk milisi A, C, B, C. Kan ada tiga kan? Anda ini berdasarkan, jangan ikut-ikutan orang dulu. Anda punya rambu-rambu. Dugaan Anda bagaimana yang Anda dengar tentang dia dengan Allah bagaimana? Anggap saja mereka semua sama ya, saya tidak tahu juga, paling tidak semuanya tidak memampu, oke. Semua bukan jodih, oke dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia dengan umat itu peduli. Umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah, siapa yang bakal mendukung dia? Siapa yang bakal membisikkan kebijakan-kebijakan kepadanya? Sebab bisa khawatirkan, sistem politik yang dibangun berubah yang semula adalah, memang mereka adalah dipilih oleh rakyat, oleh umat. Tapi bisa saja menjadi pejabat, mohon maaf, kalau istilah sedang ke pejabat politik, kan saya dengar ya? Khususnya jadi pejabat politik, pejabat partai, ini kan bahaya. Yang paling didengar, bisikan partainya. Ini kan bahaya. Saya tidak tahu kebenaran seperti apa masalah begini-begini. Yang jelas sebegini. Yang membisikkan siapa kira-kira? Anda teriak-teriak, tapi yang membisikkan lebih didengar ya? Maksudnya membisikkan dalam balik ini apa? Yang mengusungnya. Anda bisa beri cita setelah ini. Yang ngusung siapa? Karena yang mengusung itu nanti, yang akan membisikkan tentang perpolitikan. Baik, yang keempat adalah, pastikan waktu Anda memilih dia. Waktu Anda memilih dia adalah, tidak ada kepentingan pribadi Anda. Pribadi ini luas. Bukan kepentingan pondokmu ya, Ustadz. Gara-gara pondokmu dibantu saja, langsung berubah. Enggak. Bukan kepentingan proyekmu, wahai para pedagang, para pebisnis, apa, kontraktor. Jadi pastikan, terlepas dari kepentingan pribadimu. Ini paling mahal ini. Sebab kadang-kadang ada seorang Ustadz, ambisinya gede kan pondoknya. Sudahlah, yang penting kita pilih dulu, nanti kan gampang. Yang penting pondok kita gede. Politik Nabi gak begitu. Coba Nabi pada zaman itu. Nabi itu zaman permulaan dakwah, tolong wahai orang yang gampang terbeli. Ini Ustadz-Ustadz, tolong dengar, wahai Ustadz. Nabi itu waktu masih awal dakwah, disuruh berhenti. Apa tawarannya? Hei Muhammad, berhentilah kau dari dakwahmu itu. Kamu minta apa? Perempuan tercantik akan aku kasih, kekerajaan Mekah akan aku beri. Ayo, kalau politikku zaman sekarang gak? Oke, oke, oke. Saya akan berhenti, mau jadi raja dulu, nanti kalau saya jadi raja, bisa berdakwah. Wah, gak begitu. Bohong itu nanti. Nabi gak? Tidak. Kalau seandainya kau letakkan rembulan, tangan kananku, dan seterusnya. Kalau seandainya, wah, Nabi malah tampak. Tidak. Aku tidak bisa dibeli. Jadi tolong lepaskan dari kepentingan pribadimu. Ya Ustaz. Jangan kira-kira ada bisi. Insya Allah Ustaz. Insya Allah pondok nanti akan saya bantu. Antum minta berapa gedung. Sudah langsung berubah. Kepentingan pribadi, biarpun gayanya pondok, kepentingan pribadi. Baik. Yang kelima, apa saya akan untuk pribadi. Sebab suatu ketika ada yang mendengar, kita dengar. Ustaz juga, kalau sampai seandainya, presidennya dia, maka menterinya adalah paman saya. Nanti pondok kita bakal gede. Ini kasusannya pondok saya yang gede. Ini adalah na'udzubillah. Tolong para Ustaz. Anda punya wibawa. Anda tidak boleh dibeli oleh siapapun. Baik. Kemudian, yang kelima adalah, yang kelima ini paling penting diantara semuanya. Pastikan di malam itu sebelum Anda memilih, setelah Anda bericiti hati, di saat Anda memilih Anda sholat malam. Kemudian Anda meminta kepada Allah petunjuk. Kemudian Anda pergi ke tempat pemilihan, sesuai dengan istrihat Anda, Anda coblos. Menurut Anda, dia baik selesai. Setelah Anda coblos, sudah, serahkan kepada Allah. Biarpun ternyata keluar, Firaun Abu Jahal, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih, Anda dengan benar, tidak dengan hawa, hawa nafsu. Baik. Ini adalah cara memilih, itu paling tidak dengan lima langkah tersebut ya. Yang paling terakhir, tolong ustadz. Jangan, kemudian, ada nasihat menjelang pemilihan umum, dan itu tidak kalah pentingnya. Tolong, wahai hamba Allah. Kita harus menjadi orang yang cerdas, menjadi juru damai di negeri ini. Ini nasihat yang kami sampaikan kepada siapapun. Di pemulihan pemilihan umum ini, kita harus indah, harus semakin cerdas. Jangan semakin bodoh. Berbeda pilihan, bisa minum teh bersama. Ini bagaimana caranya? Maka kami sampaikan, dan kami minta, hey, tadi yang suka medsosan tadi, tulis sini, dan sebarkan penjuru dunia. Ke penjuru negeri, bahasanya begini, hey tim sukses, dengar ini. Kalau Anda pengen selamat, rumus, dalam mendukung calon-calon, sederhana kalibannya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai. Kalau Anda paham, kemana ini beres. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Karena mencaci itu memicu perpusuhan. Di grup WA, isinya 150 orang, gara-gara satu, berbeda, kemudian mencaci, marah. Ruh, berapa, 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 berantem itu ya. Maka yang mencaci, sok banget dia. Memang calon pilihanmu malaikat, gak ada malaikat disini. Jangan sok banget sudah. Tapi ya, sederhana, kita perlu adab. Kalau memang calonmu punya program sebut, kan saja program yang begini, 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 begini. Yang lain ya, ya tunjukkan saja, selesai. Tanpa harus mencaci. Nabi pernah melarang, jangan kau caci ibumu, jangan kau kutuk ibumu, dan ayahmu. Nah, Nabi berkata begitu, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang mengutuk ibunya, dan mencaci ibunya? Ada. Kalau kamu mencaci ibunya orang lain, dia akan mencaci ibumu. Kalau gue mencaci calonnya orang lain, wah dia mencari, mencaci lagi calonmu. Akhirnya apa? Calonnya, calon yang dicaci semuanya, habis-habisan. Bukan itu permasalahannya, menjadi retak kita dalam bermasyarakat. Sederhana ya, dan jangan mencaci, ini adalah harus mencaci cara hidup kita. Tadi bermedia sosial, tolong, saya masukkan lagi. Ini zaman-zaman komentar. Kalau Anda tidak suka, diam dan berdoa yang baik. Jangan komentar, ini komentator-komentator, iblis itu banyak. Orang ngomong baik, ini komentari jelek, memang diam, dari ujung ke rambut, memang komentar jelek, ujung-rujung lagi. Pastikan ada, jika ada komentar jelek sudah. Hari ini zaman komentar, coba saja. Dikini komentar jelek, komentar jelek, na'udhu bila komentar. Senang melihat kejelekan orang, maka rumus, agar tidak mencaci, ini rumus hidup yang indah. Hei istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Hei suami, kalau menemukan kekurangan istrimu, fisik dan sebagainya, jangan kau sebut sampai mati. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan. Biarpun katanya lembut, misalnya seorang suami berkata pada istrinya, ayang, iya bang, ayang, kenapa sih hidung ayang begitu? Hidung ayang kan enak banget. Hidung ya, tersinggung dia balas, iya bang, kemana apa mulut abang, juga gitu kan begitu, caci maki. Karena gak indah, ada sebagian laki-laki mulutnya tajem. Semua yang terlihat akan. Termasuk kami ingatkan, ada aroma yang tidak baik. Kita semua manusia itu, biarpun sudah bersimpirsi, dalam tempoh tertentu, keluar aroma tidak baik. Sudah mandi pakai sabun wangi, 4 jam kalah sama kucing. Kucing seminggu gak mandi, masih dibeluk sama orang. Kita itu akan bermulut, yang sudah sikat-sikat bersih, tempoh diam selama juga bau. Semua dari kita itu begitu. Lah kok ada laki-laki itu mencaci, kalau ketemu istrinya mencaci, sampai nangis buya. Suami saya itu kalau gak ngomong jelek, bukan suami saya. Masya Allah. Ini suami jelek, cuman saya juga ngomong, kamu nemu di mana sih, di tong sampah kali, kenapa kau ambil? Oh laki-laki begitu. Jadi tolong ya, jangan caci maki. Termasuk pada suami, istri dan sebagainya. Tidak perlu. Sahabat gak perlu caci maki. Pastikan. Kami belajar, itu pun kadang masih kepleset. Dalam imbar, saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Ada pertanyaan kadang-kadang, saya diajari caci orang. Buya pendapat buya tentang artis ini bagaimana? Wah ini kacau, ini kacau. Kalau saya sudah terlanjur ngomong salah, wah ini kacau, saya minta maafnya gimana? Saya menghindari majelis, tidak ada caci maki di majelis kami, tidak ada Allah-Allah di majelis kami, saya tidak ingin mencaci siapapun. Gitu aja kadang masih salah. Bagaimana kalau saya tidak membatasi? Maka saya ingin jadikan rumus hidup, jangan biasa mencaci. Kalau kita melihat kekurangan, kita doakan. Amar baru nih mongkar. Ntar dulu dong. Kalau kita belum bisa punya akhlak ini, mau amar baru nih mongkar. Akhlak dulu yang benar, baru nanti amar baru nih mongkar. Kalaupun kita ingin mengingatkan saudara kita yang salah, bukan dicaci kok. Kita datang ke rumahnya mengingatkan dengan yang baik. Kan bukan caci maki tetap. Siapa yang nyuruh caci maki? Dari mana hidup caci maki? Baik itu saja, insya Allah, akan ketemu presiden yang baik nanti. Presiden yang adil. Amin. Presiden yang soleh. Amin. Insya Allah. Kan doa kan? Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.